Halo sahabat-sahabat VTuber sekalian, oh ya lupa ya teman-temannya. Halo sahabat-sahabat VTuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya selalu berharap dan berdoa Anda sehat, Anda kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun. Nah teman-teman, kali ini saya sibuk ya, lumayan sibuk lah. Cuma saya tetap berkomitmen untuk menyempatkan membuat video buat teman-teman semua. Saya tahu bahwa teman-teman selalu menunggu dan menanti video-video saya ya. Dan di sela-sela kesibukan saya, saya lagi ada di suatu warung makan ya, di daerah saya teman-teman. Pokoknya yang penting cari tempat yang bagus, yang agak-agak bersih. Lalu buat vlog sambil memesan mie pedas. Saya cuma pesan level 3 teman-teman. Jadi kali ini saya sedikit menggantikan posisi dari Bro Ferry ya. Bro Ferry yang lagi masih dalam proses pemulihan ya. Kita tetap berdoa untuk sahabat saya Bro Ferry. Semoga cepat sembuh dan bisa semangat lagi. Dan juga Bro Anis ya, yang lagi mungkin kurang sehat. Nah jadi teman-teman, saya peringatkan juga teman-teman semua tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan ya. Barusan juga saya teman-teman membuka masker ya. Supaya kita tetap dilindungi dari virus corona. Cuci tangan, sebelum masuk ruangan ini saya cuci tangan teman-teman. Keluar cuci tangan. Kita harus melakukan bagian kita teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan hal yang penting kepada teman-teman VTuber seperti pada tab mail saya. VP adalah berlian untuk VTuber. Dan akankah bisa jadi satu VP sama dengan dua dolar? Teman-teman, akhir-akhir ini kami sering meeting Zoom dengan Pak Wilbert dan beberapa tim kreator lainnya yang membahas langkah-langkah ke depan proses-proses dan apa yang akan terjadi teman-teman. dan saya pribadi saya tahu apa yang dilakukan oleh MFWS dan juga manajemen adalah semua yang dilakukan adalah untuk rekan-rekan VTuber semua. Nah, akankah benar-benar satu VP itu teman-teman bisa jadi dua dolar? karena itu teman-teman bisa saja ini terjadi ya. Saya mau sampaikan kali ini suatu hal yang penting, apa itu? Kalau saya sarankan teman-teman, jangan buru-buru jual VP-mu. Kenapa? Kalau Anda masih istilahnya punya uang-uang yang punya tabungan atau uang simpanan, bukan uang panas, saya sarankan untuk teman-teman lebih baik investasi dan taruh di... Terima kasih ya mbak. Taruh di VTuber. Kenapa teman-teman? Sambil kita minum-minum ya teman-teman ya. Minum es jeruk. Nah, tapi kalau Anda punya kebutuhan, enggak apa-apa diambil sebagian teman-teman ya. Jadi kita harus punya namanya... Apa namanya? Harus berinvestasi teman-teman. Dan beberapa platform bagus untuk berinvestasi masa sekarang. Nah, jadi bisa saja teman-teman VP itu bernilai sangat tinggi ke depannya. Beberapa minggu yang lalu ada teman yang telpon saya lalu menanyakan VTube. Lalu komunikasi dengan saya bincang-bincang ya, sharing tentang VTube ke depannya. Dan yang membuat saya kagum atau apa ya, membuat saya kaget bahwa teman ini justru tidak ingin menjual VP-nya teman-teman. Kenapa? Apa alasannya? Itu makanya sering saya sampaikan dari channel YouTube saya. Alasannya adalah, dia mengatakan bahwa ngapain kita buru-buru jual VP, toh VTube sekarang udah legal 100%. Artinya tidak ada keraguan. VTube sudah benar-benar kuat. Sudah benar-benar tidak ada hambatan ke depannya. Nah, itu sebabnya dia memilih, justru dia mengatakan bahwa saya akan tambah lagi. Dan beberapa akunnya dia, akun istri dan anaknya, itu justru dia akan tambah. Nah, itu pilihan dia. Tetapi, kalau saya, ini adalah bentuk investasi dan pilihan setiap orang untuk bisa membuat asetnya lebih berkembang, teman-teman. Ya, wajar saja. Saya pun sepaham dan saya pribadi juga melihat seperti itu. Jadi, ngapain kita buru-buru jual VP kita, kalau memang kita punya uang lebih? Justru Anda bisa tingkatkan lagi. Kalau Anda yang punya level premium, Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi, teman-teman. Nah, jangan dengarkan kata haters. Isu yang selalu dibahas oleh haters adalah, Iya, itu akan on, tapi benar enggak bisa VP dicairkan? Nah, teman-teman, saya mengatakan kepada Anda bahwa kami sering meeting dan juga membicarakan hal lain itu. Sering-sering tentang Pak Wilber, yang memang juga mengetahui apa yang ada di perusahaan kita. Dan, apa yang haters sampaikan itu tidak benar, teman-teman. VP bisa dicairkan, bisa dijual, perusahaan bisa ambil. Itu, maksimum dalam satu hari 500 VP. Ada batas maksimum. Ya, sama juga di bank, ada batas maksimum penarikan. Sama. Tetapi, intinya bahwa VP kita bisa dijual, teman-teman. Bisa dijadikan jadi rupiah. Seperti yang selalu digembar-gemburkan oleh para haters. Oh, enggak bisa. Iya, kan? Nah, kenapa dari setiap channel-channel saya sering meng-counter haters? Karena memang kita perlu meluruskan apa yang kadang-kadang mereka sampaikan, teman-teman. Sumber informasi yang menyesatkan itu dari mereka sebenarnya. Kata-kata makian, kata-kata bulian, itu dari mereka. Jadi sekarang, kalau di video saya, ya tinggal saya balikin saja. Bukan artinya kita harus membalas, tidak. Tetapi, kita harus tahu bahwa kita ini ada di media sosial. Kita ada di media sosial. Opini itu sangat penting, teman-teman. Dan yakinlah, teman-teman VTuber, bahwa apa yang kami bangun, apa yang kami sampaikan, itu adalah sesuatu hal yang memang berdasar dari perusahaan kita, yang kami tahu, yang bukan, yang beda seperti haters. Kalau haters kan, mereka merabah-rabah. Membahas sistem kita, memprotes, dan apa namanya, tidak setuju dengan sistem kita yang ada, lalu mencoba membuat satu kegaduhan. Jadi sebenarnya, makasih mbak. Jadi sebenarnya kegaduhan itu adalah datangnya dari haters, khususnya si Ubanan. VTuber selalu diganggu. Dia mengatakan bahwa VTuber dari dulu bisnis tipu-tipu. Sekarang mengakali, apa namanya, istilahnya tuh, mengakali SWI. Ya mana bisa, coy. SWI sudah menandatangani bahwa sudah legal semua, dari beberapa lembaga telah memberikan izin, dan VTuber telah mengantungi semua itu, lalu ada tanda tangan SWI telah melegalkan itu, menormalisasi itu, lalu haters mendesak untuk mengkaji ulang. Gimana ceritanya? Kan gak masuk akal. Mana mungkin kalau kita sudah menandatangani sesuatu, atau kita bertransaksi lah, kita beli kendaraan, kita tanda tangan semuanya. Lalu kita tiba-tiba datang, oh gak jadi deh, saya gak jadi, cancel semua. Kan konyol. Nah inilah yang sering dikatakan oleh haters, yang katanya cerdas, tapi saya gak tahu kecerdasan dia, sebenarnya dalam hal apa ya? Dari kata-kata dia, dari cara dia untuk mau menjatuhkan dan menghalangi VTuber on, padahal kalau dipikir teman-teman, kalau dipikir ya teman-teman, dia aja gak dirugikan kok ya, dia gak dirugikan, dia gak join di VTuber. Lalu dia, tidak ada pun satu pun yang mereka yang masuk di VTuber. Mereka hanya mencelah dari luar. Itu yang menjadi kebingungan saya. Cerdas dari mana? Mereka berupaya keras untuk menghalangi VTuber. Mencelah VTuber. Lalu gak sadar bahwa itu apa yang dilakukan adalah mencelah aplikasi. Saya gak tahu cara berpikir benar-benar teman-teman. Saya sampai mikir kok ada orang yang sangat bebal menurut saya. Cerdas? Ya, cerdas dalam menyinyir. Kenapa dalam channel saya sering saya angkat hal itu? Karena dari sisi haters, dari sisi haters itu memberikan informasi, kegaduhan teman-teman. Jadi sebenarnya yang harus bertobat itu adalah haters. Lah, bisanya dia mengatakan kepada saya, leader yang ada di dalam VTuber yang tahu sistem kita, membuat kegaduhan. Justru mereka gak sadar diri. Coba aja. Saya membahas usaha mereka. Bagaimana reaksi mereka? Semua haters-haters ini. Iya kan? Logikanya kan, di mana gitu? Jadi teman-teman, rekan-rekan VTubers, sesuai dengan judul saya, apa yang saya sampaikan kali ini, bahwa, memang bisa saja, ketika, Anda, menjual VP, gak ada masalah. Tetapi nanti ketika Anda ingin mengupgrade kembali ke beberapa level, apakah Anda bisa menempati posisi Anda kembali itu? Siapa tahu VP sudah naik 2 dolar, bisa saja. Karena VP itu ditampung oleh perusahaan, kemudian perusahaan bisa, kalau Anda ingin membutuhkan views, otomatis teman-teman bisa membeli lebih besar lagi. Jadi saran saya, saya pribadi, dan saya pribadi, ya, VP saya yang ada di dalam gak masalah lah ya. Biarkan aja berkembang. Kalau dulu ada orang yang member itu, yang protes teman-teman, VP-nya, dia protes VP-nya, kemudian dia, bicara kotor, bicara, dia, apalah ya, tentang Pak Wilbert, saya sih gak ada masalah ya. VP yang ada di dalam, kembangkan aja, ya. Kalau kita, kerja cerdas teman-teman, ya, di era sekarang, kita, uang-uang 500 ribu itu, sebenarnya, kecil ya, daripada kita harus, buang-buang tenaga, keluar tenaga, dorong sesuatu ke pinggir jalan, baru menjual, seharian kita tunggui, sayang, era yang harusnya sekarang kita manfaatkan, justru kita masih tetap berada di dalam, keperubakalaan, ya, dengan adanya aplikasi yang memang, sangat tren, yang bisa memberikan, income teman-teman, saya pribadi ngalami, alangkah enaknya, ketika kita ingin membeli sesuatu, ya, gak mikir-mikir, ya kan, bukan artinya kita, apa ya, meninggikan diri, bukan, tetapi, ini adalah, suatu, pola pikir yang harus kita rubah, bagaimana kita, karena kita hidup di dunia ini, masih namanya, butuh cuan, ya kan, butuh semuanya untuk, operasional, kemana-mana, butuh makan, jadi kita butuh itu, makanya kita harus cerdas, teman-teman, ya, nah ini, minyak sudah ada, ya, Bang Ferry, saya harapkan, Bro Ferry cepat sembuh, dan, saya suka gayanya Bro Ferry, ketika makan-makan, jadi saya gantikan dulu ya, Bro Ferry, saya lagi pesan, mie pedas, level 3, ini kalau, level 10, bisa panas, ya, bisa nanti, kelihatan merah mukanya, teman-teman, oke teman-teman ya, saya akan makan dulu, semoga video ini, bermanfaat buat teman-teman semua, saya selalu berharap, dan berdoa, teman-teman VTuber, sehat selalu, dilindungi, dan, sukses dimanapun berada, saya Demak, memberkati Anda semua, salam, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,